Kementerian Kesehatan meminta warga untuk kembali meningkatkan protokol kesehatan di tengah naiknya angka kasus COVID-19 setelah masuknya subvarian XBB ke Indonesia. Pada selasa kemarin, angka kasus baru menyentuh di angka 6.000. Setelah varian baru, subvarian Omikron, subvarian XBB masuk ke Indonesia, terjadi kenaikan angka kasus positif COVID-19 pada sepekan terakhir. Pada selasa 8 November 2022, kasus baru menyentuh di angka 6.601 kasus. Diketahui varian XBB ini lebih cepat menular, karenanya pihak Kemenkes meminta warga untuk selalu mengenakan masker, baik di dalam maupun di luar ruangan, menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun. Selain itu, warga juga diimbau untuk menyegerakan vaksinasi booster untuk meningkatkan proteksi terhadap COVID-19. Dia sempat menular, tapi juga cepat turun lagi gitu ya. Tidak panjang gitu kan, cepat menular tapi cepat turun lagi. Sehingga itu berarti menunjukkan bahwa dia lebih-lebih might harusnya kan gitu. Jadi, kita tetap monitor terus, tidak berarti kita enggak. Tapi intinya, jangan kekhawatiran itu tidak perlu diinginkan, karena dia cepat menular dan cepat turun juga. Untuk PPKM, kemarin baru sudah diumumkan, masih ya. Masih ada, tapi masih level 1. Belum dicabut dan level 1. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa. Anda dapat menyimak headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Saya Zakiya Arvan, tetap bersama kami. Program Metro hari ini masih akan kami lanjutkan dengan berbagai informasi terkini lainnya.